Pertama 24 jam kami sudah membelas via Twitter ya untuk warga yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para cagup. Dan ini sudah ada beberapa yang terpilih Pak Anies, Pak Ahok. Yang pertama dari at underscore queera, dia mengatakan begini, Ekonomi setiap keluarga tidak sama, tapi mahalnya pendidikan sama rata. Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan dimulai 2 menit dari Pak Ahok. Ya pertama kita memang harus lakukan sertifikasi untuk guru-guru. Kami juga mulai memisahkan sekarang, kenapa kami membuat peraturan yang bisa masuk perguruan tinggi negeri yang kami biayai. Karena yang tidak bisa, kami akan mulai mengarahkan ke politeknik. Kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan, karena tidak semua harus. Malah badan diklat kami sekarang, itu mulai tidak mewajibkan lulus SMA. Kalau hanya mau jadi sopir, tukang ngelas, tukang bubut, tukang jahit, kita kasih. Dulu di buat peraturan mesti SMA. Kita yang penting sekarang adalah sertifikasi. Kita juga kerjasama dengan badan nasional sertifikasi, untuk supaya yang penting sertifikat. Nah kami mulai menggaji orang nanti berdasarkan sertifikasi. Misalnya contoh, sopir Transjakarta kami, walaupun dia tidak lulus SD pun, asal dia bisa bawa bus gandeng, dia digaji 3,5 kali UMP. Semua bus 2 kali UMP, ini karena sertifikasi. Nah ini juga kita lakukan untuk orang dagang, misalnya contoh SMK kami, tahun ini akan kami ubah jadi BLUD. Karena itu tingkat keberhasilan, kenapa kepuasan kepada kesehatan rumah sakit kami, puskesmas itu di atas 85 persen. Karena itu BLUD, jadi kita boleh merekrut dari swasta. Sama seperti sekolah, SMK kami lagi kami siapkan regulasi, nanti akan menjadi BLUD. Sehingga semua dari swasta, segala macam, bisa jadi guru, bisa kerjasama unit, untuk mendorong ini. Kalau mahalnya pendidikan? Sudah kami atasi dengan KJP, kami turunkan 2,5 triliun untuk pendidikan. Karena kami yakin yang paling penting adalah kesehatan dan pendidikan. Tentu ada perumahan, transportasi, dan sembako. Dan kerjasama 80-20, ini program kerja kami yang paling penting. Jadi bagi kami, kalau memang anaknya kurang gitu baik, kurang kreatif, ya nggak mesti sardana. Maksudnya kita menyiapkan infrastruktur IT, Wi-Fi. Karena kan ke depannya bagaimana orang harus kreatif. Kalau dia kreatif, dia bisa unggul pada yang lain. Itu konsepnya seperti ini. Baik, itu dia jawaban dari Pak Ahok. Kalau kebutuhanannya. Pak Ahok menghalat, harus ada ini ya, sertifikasi. Mungkin basicnya berarti dari keterampilan itu ya Pak Ahok. Yang diutamakan. Pak Ani setuju dengan itu? Kita harus meningkatkan mutu manusia. Dan mutu manusia itu hanya bisa ditingkatkan kalau ada proses pendidikan yang baik, pelatihan yang baik. Karena itu saya akan konsentrasi pada peningkatan mutu guru dan mutu pelatih dalam semua sektor pelatihan. Karena di sini kuncinya. Jadi kalau kita sekedar nambah sekolah nggak? Karena itu guru, bukan hanya sertifikasinya. Justru yang menjadi problem di kita itu adalah gurunya sudah sertifikasi, tapi kinerjanya tetap. Kita harus membuat guru kita menjadi menyenangkan di sekolah. Dan kita akan buat guru di Jakarta menyenangkan. Karena intinya bukan pada sertifikatnya, tapi pada membuat anak belajar, cinta belajar. Itu satu untuk pendidikan. Lalu yang kedua, untuk persiapan kerja. Banyak di antara anak-anak kita sekarang yang usia sekolah terhenti. Kami berikan KJP Plus untuk anak-anak yang putus sekolah. Jadi bukan hanya berada di sekolah, tapi putus sekolah mereka mendapatkan kajar plus. Untuk apa? Untuk mereka bisa mendapatkan pelatihan. Dan pelatihannya dari mana? Di sini kami justru balik. Kadang-kadang pemerintah itu seperti tahu semuanya gitu. Enggak. Kami justru akan tanya ke private sector. Kami membutuhkan dari private sector pelatih-pelatih, tolong latih anak-anak kita yang hari ini sudah butuh sekolah, yang dibutuhkan di sektor swasta, lalu mereka diundang. Saya lakukan itu di Kemdikbud. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong dari sektor swasta, mau melatih saudara-saudara sebangsanya, yang tidak putus, yang sama-sama pediswa. Jadi, jangan lupa Pak Anies, kita juga harus menjawab bagaimana masalah mahalnya biaya pendidikan. Nah, karena itulah kemudian, begitu kita fokusnya pada guru, maka biaya pendidikan, yang sekarang ini relatif tinggi, kita justru akan tingkatkan mutu pendidikannya, sehingga kelas menengah pun, sekarang ini kelas menengah nggak mau ngirim mananya ke swasta. Kenapa? Ke negeri. Karena kualitas sekolah negeri itu rendah. Nah, kalau gurunya ditingkatkan mutunya, peningkatan infrastruktur sedikit saja akan mengubah mutu sekolah. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan, untuk kedua kandidat. Berikutnya, kami masih punya pertanyaan dari netizen, ini dari Twitter juga, dari etoclalo. Apa upaya dari para cagup untuk mengatasi masalah toleransi? Ini kayaknya masih hangat ya. Toleransi antara umat beragama, terutama di provinsi DKI Jakarta. Itu dia. Pak Anies, dua menit dari sekarang silahkan toleransi. Saya ingin garis bawahi bahwa Indonesia dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk satu dua golongan. Dan ingat, pendiri republik ini tidak pernah menyebut istilah minoritas. Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah menyebut istilah mayoritas. Kenapa? Karena minoritas-mayoritas itu soal ukuran. Kalau golongan itu soal kebinekaan. Jadi, perbaiki, berhenti bicara menggunakan istilah. Kenapa? Karena kita minoritas, itu bisa bicara minoritas jumlah. Dalam artian etnik, bisa juga jumlah. Dalam artian penguasaan ekonomi. Minoritas-mayoritas itu bisa ekonomi. Bukan hanya mayoritas-minoritas. Dalam artian itu. Ada hal konkretnya, Pak Anies? Solusinya apa? Solusinya apa? Justru kita akan fokus pada keadilan. Karena itu saya garis bawahi. Tugas gubernur bukan hanya menegakkan peraturan. Tugas gubernur adalah membuat peraturan yang adil. Bagi apa? Satu, adil untuk akses pendidikan. Adil untuk akses kesehatan. Adil untuk akses pekerjaan. Kalau keadilan itu hadir, maka kita akan merasakan kedamaian. Nah, di situ kemudian pentingnya pendidikan. Di dalam pendidikan itu diajarkan yang benar. Pendidikan di mana kita hidup bersama. Saling menghormati. Saling menghargai. Dan menggunakan istilah antar golongan. Kalau kita menggunakan istilah antar golongan, kita gak bicara tentang ukuran sama sekali. Kita bicara tentang adanya kebinekaan di Indonesia. Karena itu, saya percaya, nanti di Jakarta, kita akan khusus buatkan. Bahwa sekolah-sekolah di Jakarta, adalah sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang keadilan di ruang kelas. Keadilan di sekolah. Keadilan. Dan kalau itu ada kata adil, ini rumus ini. Keadilan itu adalah rasa yang muncul. Dan kalau kita ajarkan anak dari rumah di sekolah, terbiasa dengan kebinekaan dan keadilan, maka Jakarta akan menjadi kota yang memiliki toleransi untuk semuanya. Terdengar cukup indah, Pak Ahok. Lapanan dari Pak Anies soal keadilan. Pak Ahok punya tanggapan yang sama atau beda? Silahkan. Pejabat itu yang harus menentukan. Karena dia mendapat amanah, mendapat mandat, menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau walau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, saudara sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas, jadi orang tua atau orang tua pilih kasih. Jadi, istilahnya Pak Anies adil betul. Nah, dia harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Ketika negara baru berkembang, anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri, tangan kanan, maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Nah, pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi, pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak memanjakan itu anak. Dan pejabat juga tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu menjadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang. Baik yang besar, kecil, siapapun dia. Pasti menikmati. Jadi, kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Jadi, saya yakin Jakarta harus dipimpin dari gubernur yang mengerti pertama tidak terima suap, kedua tidak berpihak, dan ketiga harus berani menjalankan konstitusi sekalipun dia akan tersingkir, tidak dipilih orang. Saya kira itu yang penting buat Jakarta. Segerikan untuk menjaga kebenekaan. Saya masih punya satu saja pertanyaan lagi, ini harus dijawab lagi, ini Pak, cuma satu dari Pak Ahok dulu. Pak Ahok, boleh sebutkan apa kelebihan dari Pak Anies dan juga Mas Agus? Kalau Mas Agus, nggak enak dong nggak di sini. Nggak apa-apa, nonton di rumah. Nanti seolah-olah kita gosip ya nggak? Ngomong Mas Agus aja. Ini fakta yang mau disampaikan. Nah enak lah. Silahkan, silahkan. Yang pasti Mas Agus orangnya santun. Nggak kayak saya lah. Terus beliau juga S3. Beliau juga teknokrat. Beliau itu sangat kuasai semua ilmu, sistem, sangat teknokrat, rektor lagi kan. Terus kuliah juga luar negeri. Tentu beda dengan saya hanya S2. Saya ini hanya pegawai yang kerja. Jadi sisanya kalau kita lihat main di time zone gitu, cuma buaya keluar mana, aku pukulin yang mana aja. Yang penting cepat kan aja. Yang penting kita beres ini lah. Akhir-akhir gitu aja. Supaya fair saja nih, Pak Ahok, biar kita nggak diprotes juga. Harus ada nanggapannya, kelebihannya Agus Harimurti Yudhoyono apa? Nggak lah. Dia juga nggak nanggapin aku kok. Jadi nggak enak. Buking. Oke, oke. Nggak apa-apa. Kalau gitu panis, kelebihannya Pak Ahok apa? Pak Ahok ini detail. Kemudian kedua, ini pekerja keras. Pak Ahok ini kerja keras. Kerja keras. Dan ini all out kerja. Jadi kita melihat dari Pak Ahok itu kerja keras, perhatian pada detail. Kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin kontroversial. Misalnya keputusan-keputusan yang tidak sederhana dilakukan. Nah, memang problemnya adalah kata-kata, kata-katanya itu loh, Pak Ahok ini. Iya kan? Kata-katanya ini, dari dulu ini problem itu. Menurut Pak Ahok itu kelebihan juga ya. Kelebihan juga ya, Pak. Sekarang udah penting yang canggih, Pak Ahok ini baik. Nah, tapi saya juga melihat begini. Kita, seperti Pak Basuki ini, beliau menjalankan tugas selama dua tahun ini dengan penuh dedikasi untuk Jakarta. Dia lakukan itu. Jadi dia all out ya. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Ahok, itu hal yang berkelanjutan juga. Jadi kan tidak ada sesuatu yang dimulai hanya dari sendiri. Itu yang menarik. Dan itu juga komitmen kami. Kalau kami ditugasi, maka apa yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, justru akan kita pastikan itu berjalan tuntas. Dari mulai Pak Sutyoso, sampai Pak Ahoknya, dan lain-lain. Jadi ini, apa ya, kalau bicara Pak Ahok, beliau orientasi pada retil. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono? Insya Allah, pada panel berikutnya, kita lengkap bertiga. Nanti kita sampai. Oke. Kalau gitu, saya minta pernyataan dari masing-masing kandidat soal pilkada damai. Ajakannya untuk masyarakat, supaya mereka memilih, dan juga menjalankan namanya pilkada damai. Silahkan, Pak Ahok. Ya, bagi saya, buat warga DKI ya, ya, sekali lagi, saya pertama minta, bukakan pintu maaf buat saya, kalau memang merasa tersinggung dengan perkataan saya, dengan kekasaran saya selama ini. Dan yang kedua, percaya sama saya, siapapun yang Anda pilih menjadi gubernur, kalau nggak percaya sama saya lagi, melanjutkan. Atau nggak bisa maafkan saya, nggak bisa buka pintu maaf. Saya juga pasti janji, di sisa masa jabatan saya, saya akan membantu yang terpilih, kalau misalnya Mas Anies yang terpilih jadi gubernur, saya akan ngajak langsung ikutan sampai pelantikan, supaya seru terimanya baik. Jadi, karena itu saya minta warga Jakarta, kami aja baik-baik kok. Jadi aja kita janjian, nanti kapan-kapan kita kalau dekat-dekat, kita ngopi bareng atau makan bareng. Nah, jadi yang bawah ya nggak usah ribut. Jadi support itu juga nggak usah ledek-ledekkan, panas-panasan. Karena kita baik-baik kok semua. Saya pengen Jakarta kayak begitu. Siapapun yang jadi, kita harus dukung. Kita semua mau jadi gubernur kan, demi untuk Jakarta kece. Bukan buat kita, bukan buat siapa-siapa. Baik-baik. Oke, Pak Oksudah, Pak Anies silakan, imbawan untuk masyarakat, feel kada damai. Ya, kita ingin agar Jakarta ke depan adalah Jakarta yang bekerja bersama semuanya. Majunya bersama, ada suasana persatuan. Karena itu kepemimpinannya harus hadir membuat orang merasa bersatu. Merasa memiliki Jakarta untuk semuanya. Dan kita ingin agar ke depan semua yang dikerjakan pemerintah adalah hal yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi bukan sosialisasi, bukan partisipasi, tapi kolaborasi antara warga dengan masyarakat. Oke, itu tadi adalah seruan feel kada damai dari kedua cagup. Ini sangat penting ya, karena seperti yang banyak dibilang orang, ini kok feel kada-nya rasa feel pres. Gitu kan ya, kok ya panas gitu. Masyarakat itu seperti terpecah karena pilihannya. Kita tidak ingin seperti itu, tidak ingin ada kubu ini itu, kita inginnya semua bersatu. Setuju ya? Setuju! Baik, jadi seru sekali bagaimana kemudian tadi kita mengulik visi-visi para calon gubernur. Terima kasih, Pak Anies, Pak Hock. Meskipun sayang sekali ya, calon gubernur nomor urut satu, Agus Arimurti Yudhoyono, tidak bisa berbagi strateginya di sini. Tapi pastinya saya berterima kasih juga kepada para panelis yang kece, para tim sukses yang juga kece, dan pastinya untuk penonton yang kece. Terima kasih, mari kita wujudkan Jakarta yang lebih kece. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.